Ya, halo, ketemu lagi dengan saya, Erwin Mulyadi. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah review singkat tentang microphone condenser yang ekonomis. Harganya di bawah Rp200.000 yang saya sudah beli di sebuah toko online, yang bernama Mars Naska BM65. Ini dia mic-nya. Kita bisa lihat secara fisik bendanya seperti ini ya. Jadi, ini sudah terhubung melalui USB ke komputer. Dan memang microphone jenis ini lagi populer sekali biasanya untuk digunakan membuat cover lagu atau untuk minimal belajar online ya, seperti knitting atau kuliah online. Seperti yang saya lakukan, saya beli ini mostly untuk perkuliahan. Nah, kita mulai dengan membahas mereknya ya. Merknya memang tidak umum, mungkin juga belum banyak yang tahu merek ini. Mars Naska BM65 itu di luar negeri, di Amazon Kanada, itu namanya Budbov BM65. Jadi, sebenarnya barang ini juga dijual di luar, tapi dengan nama yang berbeda. Ya, mungkin kebijakan si pembuatnya ya, memberi nama yang beda untuk setiap wilayah dagangan dia. Ya, tapi harganya itu menarik sekali di bawah 200 ribu ya. Dan ini membuat saya ingin tahu bagaimana kualitasnya. Karena biasanya yang harga segitu itu didominasi oleh microphone yang dibuat oleh TUF Studio atau TUF Ware dan yang setara dengan itu ya. Bahkan yang dari TUF Studio juga ada yang toko yang jual di atas 200. Ya, sebetulnya nanti kita akan coba sama-sama ya. Tapi secara umum yang membuat saya suka adalah desainnya ya. Desainnya itu sekilas mengingatkan pada mic mahal ya. Ya, anggap saja seperti maono atau bahkan audio teknika gitu. Tapi ya jauh lah ya. Hanya mirip saja. Dan bagusnya lagi dia dibonusin oleh ini ya, penutup ini. Kemudian di sini ada satu putaran volume saja. Jadi tidak ada putaran echo. Karena saya memang tidak suka yang ada echonya, tidak kepake juga. Dan kalau saya tekan sekali, dia bisa menjadi mute. Itu juga keren. Kalau ditekan agak lama, dia bisa menjadi noise reduction atau noise cancellation. Jadi multi-fitur sih menurut saya. Jadi ini membuat saya tertarik untuk mencoba membelinya. Habis ini, kita akan coba dengarkan bagaimana suara microphone ini bila direkam di komputer menggunakan Audacity. Jadi yang teman-teman saat ini dengar bukan dari mic ini ya, tapi masih pake clip-on. Jadi supaya tahu kualitasnya, kita harus mencoba dengan langsung mendengarkan hasil dari mic Mars Nazca BM65 ini. Ya, sekarang kita akan mencoba bagaimana hasil suara dari microphone Mars Nazca BM65 ini. Jadi yang saat ini teman-teman dengar adalah suara dari microphone condenser yang sedang kita review. Di sini saya sambungkan langsung ke laptop dan saya rekam dengan menggunakan software Audacity. Kelihatan sinyalnya cukup tinggi ya. Dia sampai mencapai hampir 0 dB. Tapi kita tentu bisa kurangi volume-nya di sini. Bisa saya turunkan. Nah, kalau dikurangi begini dia jadi lebih kecil volume-nya. Kalau dinaikkan ya tentunya semakin tinggi itu. Wow, ya tinggi sekali. Kurang lebih di 65 atau 60-an lah ya. Di sini kelihatannya cukup. Kita coba rekam aja ya. Sebelumnya saya info aja di sini si microphone itu dikenali sebagai USB audio device. Nah, sekarang kita coba tes rekam. Di sini posisinya saya masih menggunakan yang mode normal. Bukan yang noise cancellation. Oke, seperti itu sinyalnya. Ada sedikit ripple-rippel. Itu adalah noise-nya barangkali ya. Sedikit saja bisa ditolelir. Tapi kita lihat bentuk grafiknya cukup kuat ya. Tinggi juga ini level. Bahkan kalau saya dekatkan segini, wah dia langsung merah tuh. Kalau saya jauhkan segini, ya ini masih bisa diterima. Jadi kalau saya bicaranya juga nggak terlalu dekat, nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau jarak yang optimal, misalnya segini lah. Di sini juga kita akan coba tombol mute-nya. Saya pencet. Oke, memang efektif ya. Dengan sekali tekan dia langsung mute. Tapi waktu dipencet itu dia ada bunyinya ya kerekam. Ya memang sulit ya. Mic ini sensitif. Jadi kalau saya ketok-ketok meja atau bodinya ini saya ketok, ya akan masuk suaranya. Kedua adalah noise cancellation atau noise reduction. Kalau saya tekan ini, bisa coba disimak. Ya grafiknya langsung mulus ya. Kelihatan pengurang noise-nya bekerja dengan efektif. Tidak lagi ada ripple-ripplenya. Dia sangat mulus. Tapi bagaimana dengan suara saya setelah diaktifkan noise cancellation atau noise reduction ini? Kelihatannya suara saya juga ada, ya mungkin mengalami sedikit perubahan karakter ya. Karena kan dia akan tekan frekuensinya. Tapi selama dia bisa meradam noise, ya nggak apa-apa juga. Siapa tahu kita butuh, kita bisa aktifkan fitur noise cancellation ini. Oke, itu dulu aja untuk bahasan review mic ini. Jadi secara umum teman-teman bisa menilai sendiri ya bagaimana kualitas hasil suaranya dan juga dibandingkan dengan misalnya clip-on yang tadi saya pakai sebelumnya. Ya baiklah, kita sudah sama-sama dengarkan ya bagaimana hasil suara dari microphone mungil ini bila disambungkan ke komputer. Dan silahkan dinilai sendiri apakah dengan harga hampir 200 ribu suara yang dia reproduksikan atau dia mampu hasilkan itu sepadan nggak dengan harganya atau mungkin bahkan melebihi dari harganya. Kalau saya bilang ya kualitasnya sedikit di atas harganya lah. Jadi di atas ekspektasi saya sebetulnya. Dan saya puas dengan microphone ini. Segitu dulu video yang saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video saya yang lain.